Wali Songo itu waliun min awliya Awliyaullah wali Songo itu Dan nasab wali Songo itu Jalurnya kepada Ahmad Khan Terus itu ya Abdul Malik, Ahmad Shah Jalal Terus sampai Obeydillah Berarti wali Songo juga Habib Sama-sama Kenapa kau udah dipanggil Habib Al-Fakir datang kepada Habib Yahya Habib Nudfi bin Yahya Kenapa sih kalau wali Songo itu Oh begini guys Dulu di zaman Belanda Kalau ketahuan itu Duryah Rasulullah Pasti akan dipersempit dakwahnya Makanya disimpan ke Habibannya Kata beliau Masanya Gak apa namanya Gak lihatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwanan al-maslimin yang dimuliakan Allah Kalau kita melihat Penjelasan atau pemamparan dari Usatu Wafi ini Usatu Wafi ini kan Seakan-akan beliau ini Sangat faham sekali Tentang masalah Silsilah Tentang masalah Duryah wali Songo Atau Silsilah wali Songo Beliau itu mengatakan Bahwasannya wali Songo itu Sambungnya ke Azmat Khan Yang nanti Juga ke Ubaidillah Bin Ahmad Al-Muhajir Bin Isa Akan tetapi Kalau kita melihat Daripada Duryah wali Songo Khususnya Dari Sunan Gunung Jati Duryahnya Sunan Gunung Jati itu Mengatakan bahwasannya Mereka itu Nasabnya Bukan ke Ubaidillah Bin Ahmad Al-Muhajir Bin Isa Bukan Akan tetapi Ke Musa Al-Kadim Yaitu Sunan Gunung Jati Keatasnya Bin Ali Ar-Yudha Bin Musa Al-Kadim Bin Ja'far Saudik Jadi Nasabnya berbeda Menurut Versi dari Duryah Sunan Gunung Jati Jadi Duryah Suali Songo Ini khususnya Yang dari Sunan Gunung Jati Sambungnya Tidak ke Ubaidillah Akan tetapi Kebeda Yaitu Ke Musa Al-Kadim Kemudian Dari penjelasan Ini Bisa Kita Kesimpulkan Sedikit Begini Bahwasannya Apa yang Disampaikan Elios Satu Ini Sebenarnya Kalau Pandangan Secara Umumnya Itu Keliru Atau Tidak Benar Sebab Satu Pernyataan Atau Satu Pengklaiman Ketika Tidak Ditahkik Atau Dikalerifikasi Kepada Yang Memang Duryah Maka Pengklaiman Nasab Ini Itu Kurang Benar Kemudian Tentang Masalah Bahwasannya Tidak Mensematkan Nama Habib Atau Gelar Habib Di Depannya Nama Dari Zuryah Wali Songo Pada Kala Itu Takut Kalau Mensematkan Nama Habib Ladang Da'wahnya Mereka Dipersempit Dari Belanda Maka Pernyataan Ini Kalau Kita Melihat Dari Sejarah Dari Habib Osman Bin Yahya Mufti Batavia Maka Sangat Bertentangan Kalau Kita Lihat Habib Osman Bin Yahya Itu Bukan Dipersempit Oleh Belanda Akan Tapi Habib Osman Bin Yahya Ini Menjadi Anggota Mufti Di Belanda Kala Itu Kalau Kita Bahasakan Menjadi PNS Resmi Belanda Kalau Kita Lihat Juga Sejarah Belanda Yang Masuk Ke Indonesia Itu Kalau Berdasarkan Catatan Yang Saya Pegang Ini Itu Masuknya Belanda Ke Indonesia Itu Adalah 1585 Dan Pertama Kali Belanda Masuk Indonesia Itu Bukan Sebagai Penjajah Akan Tetapi Sebagai Pendagang Kemudian Kalau Kita Lihat Juga Periode Wali Songo Ini Terbagi Menjadi Delapan Kalau Kita Lihat Dari Periode Periode Kalau Periode 18 15 85 Maka Itu Masuk Periode Ke Enam Ketujuh Dan Ketujuh Sebab Kalau Periode Kelima Kayaknya Tidak Karena Tahunya Di Atasnya Itu Jadi Kalau Kita Simbulkan Kalau Analogi Dari Ustadz Wafi Ini Kalau Kita Lihat Atau Kita Korelasikan Kita Bandingkan Dengan Sejarah Fakta Sejarah Yang Ada Maka Itu Bertentangan Maka Pertanyaannya Kita Kepada Ustadz Wafi Dapat Dari Mana Pernyataan Ustadz Wafi Ini Apakah Ketika Dia Menyampaikan Satu Data Sudah Diteliti Dulu Atau Tidak Dan Kalau Kita Menyampaikan Satu Nasab Orang Kalau Masih Ada Duryah Maka Ketika Kita Mengklaim Secara Sepihak Dengan Tanpa Ada Klarifikasi Atau Pentahkikan Kepada Duryah Maka Secara Ilmiah Atau Secara Kita Bahasanya Orang Awam Itu Sangat Keliru Kalau Ada Sifulan Menentukan Bahasanya Orang Lain Dengan Tanpa Ada Mengklarifikasian Atau Mentahkikan Kepada Orang Lain Ini Maka Sifulan Ini Dikatakan Ya Salah Karena Metodanya Itu Salah Meskipun Misalnya Tendenisnya Benar Akan Tapi Pada Praktiknya Itu Tidak Benar Tentu Kalau Kita Pandang Secara Pandangan Mata Kacamata Orang Awam Yang Begini Yang Tahu Terhadap Nasab Daripada Satu Nasab Atau Keturunan Itu Ya Mesti Keturunannya Karena Setidaknya Para Embahnya Para Terus Kebawahnya Kebawahnya Itu Mencatat Sehingga Mereka Lebih Tahu Sehingga Kalau Ada Orang Yang Bukan Termasuk Dari Keturunannya Kemudian Mencatat Atau Mengklaim Ini Tidak Ada Atau Ini Adalah Keturunan Yang Ini Maka Hal Itu Tidak Benar Jadi Pernyataan Dari Ustadz Wafi Ini Sebenarnya Ya Harus Diklarifikasi Terhadap Duryah Walis Ongo Meskipun Misalnya Beliau Ustadz Wafi Ini Mendengar Informasi Dari Pihak Yang Lain Maka Juga Harus Dicek Benarnya Kepada Duryah Walis Ongo Karena Sikuh Atau Tidak Suatu Pernyataan Itu Tetap Harus Kalau Di Dalam Masalah Nasab Khususnya Kalau Kan Ini Masih Ada Duryah Dicek Lagi Duryah Benar Tidak Antum Ini Atau Kamu Ini Atau Anda Ini Duryah Nyambunya Kesini Kalau Misalnya Duryah Sendir Mengatakan Oh Tidak Karena Mencatatan Sejarah Dari Atau Catatan Nasab Dari Kulat Orang Lain Itu Atau Ketika Dia Mendapatkan Informasi Dari Orang Lain Maka Informasi Ini Tidak Benar Bukan Kita Menyalahkan Orang Yang Memberikan Informasi Siapa Tahu Orang Yang Memberikan Informasi Kepada Ustaz Afi Juga Datanya Kurang Lengkap Atau Kurang Benar Mungkin Itu Yang Dapat Kami Berikan Satu Sanggahan Atau Masukan Kepada Ustaz Afi Semoga Ini Bisa Memberikan Satu Pandangan Atau Ilmu Kepada Kita Semua Dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima